oke selamat pagi kawan kicomannya ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya di channel agen burung tulung agung atau sis agen bit untuk teman-teman yang sudah lama gabung mungkin tidak asing lagi ya yang baru gabung juga nanti bisa lihat di video sebelumnya supaya tidak gagal paham oke kita lanjut jadi disini yang mau saya bahas teman-teman beberapa hari ini memang saya tidak membuat video secara langsung karena kesibukan ya tetapi setiap harinya akan saya coba menjawab pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan perawatan murai batu atau burung lain jadi barusan ada yang bertanya seperti ini teman-teman ini contoh pertanyaannya di YT di Youtube ya mas kalau boleh tahu murai mudah hutan kira-kira jaringan apa pancingan bos ini mungkin teman-teman sebagian besar sudah berpikiran sebagian besar berpikiran positif sebagian negatif intinya seperti itu jadi untuk yang pernah ngerawat lama atau mungkin pengepul-pengepul sudah tahu ya murai batu mudah hutan itu pancingan apa tangkaran kayak gitu di video saya sebelumnya sudah saya bahas juga tentang murai batu hutan ini murai batu hutan ini foto di hutan ini langsung saya ambil dari google ya atau dari mbah google oke teman-teman tentang pertanyaan burung tangkapan itu pancingan apa pancingan apa jaringan apa pikatan kayak gitu ya karena apa ada pertanyaan demikian yang pertama karena banyak sekali teman-teman pemula itu yang merawat burung mudah hutan hitungannya nyewa atau beberapa hari mati ya terus pastilah dia trauma kayak gitu jadi ada beberapa kasus juga pernah saya bahas di channel ini ini tentang pertanyaan ini sudah mungkin dua kali ini saya ulas nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya tentang murai batu itu pancingan apa pikatan apa jaringan padahal kok sering mati kayak gitu ya oke langsung saja teman-teman disini berdasarkan pengamatan saya saya juga datangin burung dan saya amati disini mungkin saya sedikit membagikan cerita saya jadi gini ceritanya itu menurut pengamatan saya pribadi beberapa tahun yang lalu sekitar 6 tahun yang lalu ketika saya datangin burung ya sudah lama sih lebih dari 6 tahun ya itu ada sekali datang itu 100 ekor minimal 50 ekor teman-teman karena dari luar pulau kalau sedikit itu kalah diongkir ya itu cerita saya sebenarnya nah ketika itu ada burung sekitar 150 ekor datang banyak sekali sampai rumahnya penuh rumah saya penuh untuk teman-teman yang baru gabung bisa dilihat di facebook saya di deskripsi ada ya itu saya datangin banyak dari 100 lebih burung yang sekitar 150 ekor burung yang datang tentunya ada juga kematian jadi dari 150 ekor itu mati 1-2 itu udah biasa jadi mungkin teman-teman kemarin yang request um burungnya kenapa itu kok tiba-tiba mutadarah padahal burung gak acar ya suruh buka apakah ada pancingnya langsung saja saya jawab tidak karena apa yang pertama itu teman-teman dulu saya bukai burung itu sering sekali hampir setiap hari ketika mati saya operasi mati saya operasi makanya saya bilang tidak dan tidak menemukan yang namanya pancing disana kayak gitu ya karena tahu rata-rata impor itu disana pikatan teman-teman dan jaringan kayak gitu ya kita tahu sendiri dan disana sudah terpercaya kayak gitu terus pada suatu hari ada teman kicomania yang datang kesini nah kicomania pemula yang mungkin kicomania abal-abal gitu ya kenapa saya bilang abal-abal ya kalau saya sendiri sih sejak awal mula main burung bukan murai batu saya itu berani resiko intinya seperti itu nah waktu itu dari 150 ekor itu sebut saja 100 ekor saya lupa pokoknya banyak sekali waktu itu itu burungnya itu teman-teman ya disini yang saya keluarkan itu seperti biasa punya teknik yang kurang sehat kita rawat dulu bahkan kadang-kadang ada yang mati makanya kita jual yang aman saja harganya di atas sedikit yang penting pembelinya aman nah waktu itu dibawa teman kicomania dari perigi itu cerita saya sebenarnya ada dua kasus ya yang seperti ini dibawa dari kicomania dari perigi dibawa ke rumah nah setelah satu bulan kemudian dia datang kesini emas murai batunya pancingan loh kok bisa pancingan tau pak no itu dari perigi sama terenggalek terenggalek juga perigi ya kok bisa pancingan tau mas no tak buka aja tak buka air yang mati-mati enggak enek sempancingan sama sekali kayak gitu tak buka aja seringkali itu saya operasi enggak ada yang mati saya bilang gitu no beneran mas ini pancingan nah itu yang pertama ya weh segini karena gini ya teman-teman kita sebagai pengepul dari sananya sudah saya bos sama bos air gini kalau memang ada pancingnya nanti ditukar sama 4 ekor atau 5 ekor burung nah kita kalau ada pancingnya kan masih untung 3 ekor ya kayak gitu jelek-jeleknya langsung aja oke bawa kesini mas kayak gitu saya bilang gitu yang pertama kasus yang pertama saya bilang gitu ya ini memang bener-bener tetapi iya sorry-sorry-sorry dia bilang ya weh siap-siap ke situ oke 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 mas saya bilang gitu waktu itu tapi ingat kalau misalkan sampean menipu saya itu dalam bahasa Jawa ya saya terjemahkan buat mempersingat sampean tak tuntut masalahnya itu nama baik saya selama ini saya jual enggak ada pancingnya bahkan saya operasi itu buktinya sering ada yang mati karena kecapean dan lain sebagainya ya itu enggak ada pancingnya kenapa saya berani ngomong gitu teman-teman jadi gini seringnya saya operasi satu enggak ada yang namanya pancing yang kedua yang satu itu yang kedua yaitu meraih batu itu gampang stres karena salah perawatan itu juga ya gampang menyebabkan sakit dan kematian bukannya dari jaringan hutan saja tangkaran juga seperti itu salah perawatan juga bisa sakit dan mati kayak gitu kalau meraih batu itu seperti burung lokal sini teman-teman burung sirpu mungkin teman-teman bisa coba cari sirpu kropiok 10 ekor saja kalau hidup 50% atau 5 ekor dengan kondisi fur dan bunyi itu berarti teman-teman sudah saya cungi jempol karena itu karakternya sulitnya di atas meraih batu karena saya coba itu main kropiok juga waktu kecil itu ya itu tadi teman-teman kalau sini rawannya seperti sirpu ya nah sirpu juga itu rata-rata pikatan teman-teman kenapa dia gampang mati karena ya gampang stres karena salah perawatan dan lain sebagainya oke kembali lagi karena pengalaman itulah saya bilang oh berarti gini ya meraih batu itu gampang stres akhirnya saya tunggu-tunggu tidak datang katanya siang datang tidak datang sorenya ngasih kabar burungnya udah tak kasih kucing mas kayak gitu jadi itu kasus pertama dia mau kesini dia bilang ada pancingnya ternyata tidak jadi kesini setelah saya gertak sebetulnya bukan gertak sih memang ya memang seperti itulah kita udah hati-hati sebagai penjual sangat hati-hati sekali yang kita jual itu burung yang sehat-sehat setelah satu bulan kayak gitu nah itu kasus pertama kasus kedua yang saya ingat kasusnya hampir seperti sama saya ceritakan tadi nah tetapi ini dia kesini tidak angkan-angkan langsung dibawa kesini teman-teman waktu itu disini banyak sekali pengunjung yang beli burung dan ada juga pemain kropiok atau pemain mudah hutan kayak gitu ya main kesini dia itu main kesini teman-teman disini juga burungnya dibuka disini dioperasi disini dan saya video di facebook saya mungkin ada ya nanti lihat di deskripsi ya teman-teman entah dulu kayaknya tak upload di facebook ya teman-teman nah setelah disini ada yang menyaksikan ada sekitar 9 orang apa 10 orang dioperasi burung itu ada pancingnya beneran teman-teman tetapi murai batu tersebut yang menjadi ganjal belinya itu udah 1 bulan lebih yang pertama itu udah dibawa 1 bulan lebih dan burung tersebut perjalanan dari Malaysia ke Indonesia ke tempat saya ini tahu enggak teman-teman itu perlu waktu lama sekali jadi disana dari pemika tengah hutan dirawat dulu sampai burungnya banyak kalau udah banyak sambil burungnya sehat disetorikan ke pengepul pengepul 1 ke pengepul B kayak gitu ya itu prosesnya ada 1 bulan lebih enggak langsung dapat langsung dikirim ke sini enggak bisa setelah itu diselundupkan atau dibawa perahu melalui jalur tikus jalur laut itu ke batam teman-teman biasanya ke batam atau Tanjung Pinang nah setelah disitu teman-teman disitu karena di Indonesia udah tidak dilindungi ya akhirnya dimasukkan di karantina di tempat pengepul besar kayak gitu ya itu pengumpul besar pun enggak langsung dikirim ke sini tunggu sehat karena kalau tidak sehat mati di jalan ya karena lewat kargo itu ya seperti teman-teman tahu prosesnya ya seperti itu nah mungkin dirawat lagi dan dirawat akhirnya datang sampai ke rumah saya jadi waktunya itu mungkin lebih 1 bulan mungkin dari penangkapan itu ada 3 bulan nah misalkan itu ada pancingnya pasti udah berkarat ya udah berbulan-bulan di dalam perut kena enzim burung tersebut seperti itu teman-teman prosesnya nah burung kalau ada pancingnya tidak mungkin bertahan sekian lama kayak gitu ya sedangkan tidak ada pancingnya saja gampang mate oke teman-teman itu bisa jadi pertimbangan kita ya sebelum membonis burung pancingan dan bukan pancingan kayak gitu ya oke langsung saja waktu itu dioperasi disini nah benar-benar ada pancingnya yang pertama itu yang kedua teman-teman tahu burung merebatu itu mempunyai lubang itu dua di leher jadi yang pertama lubang pernapasan lubang pernapasan teman-teman ya jangan salah yang kedua lubang pencernaan nah nanti kalau tidak percaya kalau ada burung mati dioperasi ya jangan burung hidup dioperasi disitu teman-teman nanti bisa lihat ada dua lubang nah yang ada pancingnya itu lubang pernapasan teman-teman jadi disitu ada kalau dibuka itu ada namanya lubang dua yang satu itu lembek yang satu itu kasar gurung ya itu pen yang gurung itu teman-teman ya pencernaan dan pernapasan jadi ada dua lubang yang lembek itu adalah agak besar lembek kelet itu lengket itu lubang pencernaan buat nolan-nolan dan lain sebagainya nah anehnya itu dimasukin di lubang pernapasan teman-teman kita saksikan semua nah akhirnya yang operasi itu disini saya suruh operasi kita video ya dia itu buka langsung ini loh pancingnya langsung tahu dimana posisi pancingnya nah dari itu akhirnya saya bilang loh ini loh mas lubang pernapasan kayak gini ini lubang pencernaan saya kasihkan akhirnya yang operasi itu pucat teman-teman waktu itu jadi kita saksikan dia kisinan eh kisinan dia malu di depan orang banyak akhirnya dia minta maaf terus waktu itu saya juga kasihan uang ngurebatu belinya enggak cuma seratus ya sejatu juta lebih ya karena ekornya panjang itu saya kasihan akhirnya gini aja mas ini tak kasih burung satu ini bukan saya kasih ini kurangkan sekian kalau misalkan hidup nanti untungnya buat sampean kalau mati yaudah berarti sama enggak apa-apa kita sama-sama rugi kayak gitu akhirnya saya kasih satu ekor tapi sama teman-teman sih katanya enggak usah dikasih kayak gitu tapi waktu itu tetap saya kasih nah setelah itu dirawat ternyata hidup teman-teman tak lama kemudian karena orang itu rumahnya perigi ya dari pantai ya itu dia kesini bawa ikan banyak sekali mungkin dia merasa menyesal karena telah bilang ya itu tadi teman-teman memasukkan pancing mungkin memang burunya dibawa kesini masih agak hidup ya masih lemes-lemes gitu ya mungkin dia merasa bersalah karena dimasukin pancing sendiri burunya yang mati mau mati karena dia pikir enggak mau rugi kalau mati enggak ada pancingnya nanti kita enggak dapat ganti ya kayak gitu teman-teman jadi dari cerita saya ini mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan ya kayak gitu yang intinya murai batu pancingan itu tidak ada kalau sekarang ini jadi kalau misalkan pemikat lebih baik dibelikan apa ya kalau di mancing murai itu lebih baik kalau murai dipancing itu lebih baik ditangkap ya karena satu murai batu saja bisa makan berhari-hari kayak gitu buat makan atau buat kebutuhan terus ada lagi faktor lain teman-teman kalau dulu memang ada sih zaman dulu memancing burung bukan burung murai ya burung buat dikonsumsi cuman untuk sekarang ini enggak enggak ada teman-teman yang seperti itu mungkin 10 tahun yang lalu ada ya tapi sekarang ini enggak ada terus lagi teman-teman dalam video ini nah ini tadi saya coba browsing memancing burung ini saya browsing memancing burung yang keluar itu memancing ikan-ikan-ikan semua ya jadi kalau pun ada sekarang ini zaman canggih pastilah di upload inilah cara memancing burung pakai kail kayak gitu ya yang ada tuh memancing ikan kayak gitu ya teman-teman dan burung mati itu berarti burung salah perawatan atau ngedrop gitu ya ini memancing burung ini enggak ada ya semuanya enggak ada yang namanya memancing burung kayak gitu ya yang namanya burung pancingan teman-teman bisa browsing aja karena ini jaman internet teman-teman harus bisa memanfaatkan oke teman-teman dari pertanyaan teman-teman ini salah satu subscriber jadi sudah jelas ya adanya burung pancingan atau tidak kayak gitu cuman disini ada satu motif teman-teman yang belum saya jelaskan di pinggir jalan pedagang di pinggir jalan yang suka berpindah-pindah disini ya saya sendiri punya teman ya baik dan buruk yang namanya teman kita harus aku yang penting tidak jelek sama kita itu gitu intinya dia itu pemain murai batu sambungan juga ada kayak gitu terus tidak saya sebutkan orangnya terus kita cari makan sendiri-sendiri tidak mau ganggu ya sealkan tidak mau tidak nyenggol kita saja kayak gitu tidak akan kita singgol intinya seperti itu disini ada sebuah motif pancingan jadi burungnya itu burung palangkah diakukan lampung memang benar-benar dulu itu pernah kejadian dimasukin pancing supaya burungnya tidak bertahan lama karena kalau bertahan lama pasti gembung kayak gitu teman-teman itu juga ada kasus seperti itu cuma tidak banyak oke teman-teman dari video kali ini yang penting kita berhati-hati membeli di internet juga rawan penipuan jangan sampai terjadi ya oke teman-teman semoga video ini bermanfaat bisa diambil hikmahnya indahnya berbagi jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung membutuhkan masteran di deskripsi juga ada linknya masteran bisa di download sepuasnya atau channel saya lainnya disana untuk teman-teman yang kemarin bantu nge-share terima kasih saya sampaikan terima kasih semoga dibalas kebaikannya dari yang di atas oke teman-teman sekian dulu videonya terima kasih indahnya berbagi salam kicomania dari tulung agung